Kita akan mulai pemirsa dengan mereview penutupan dari bursa global di mana Nasdaq dan S&P 500 menghijau didorong penguatan saham teknologi pada Rabu malam. Dan pemirsa Wall Street meroket S&P dan 500 jajat rekor tertinggi baru. Laporan klaim pengangguran yang lebih baik dari ekspektasi membantu mendongkrak sentimen. Klaim pertama untuk tunjangan pengangguran berjumlah Rp779.000 untuk pekan yang berakhir pada 30 Januari. Di bawah perkiraan Rp830.000 dari ekonomi yang disurvei oleh Dow Jones. Itu dia pemirsa review dari penutupan bursa Amerika Serikat di mana dapat Anda saksikan di layar televisi Anda Dow Jones Industrial Average melonjak 1,08% menjadi Rp31.055. Sementara indeks berbasis luas S&P 500 melesat 1,09% ke rekor penutupan tertinggi Rp3.871. Sedangkan Nasdaq Composite Index melambung 1,23% menjadi Rp13.777 juga mencatat rekor tertinggi yang baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.